Intro Adalah Inah, Jompo Tunanetra yang hidup sebatang kara di Kampung Lamping, RT 002 RW 009 Desa Tanjung Sari Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi yang bertahan hidup dengan serba kekurangan. Inah memiliki rumah yang sudah tidak layak. Beberapa waktu lalu, warga menurunkan genting atap rumahnya dan Inah terpaksa tinggal di rumah tetangganya yang kebetulan masih kerabat. Untuk mencukupi hidupnya, Inah hanya mengandalkan bantuan tetangganya yang masih berbaik hati dibantu oleh kerabatnya tersebut. Berbeda dengan IIS, 69 tahun, warga Kampung Bantar Sari RT 003 RW 004 Desa Tanjung Sari Kecamatan Jampang Tengah yang mengisi gubuk reyot dimakan usia. IIS tinggal bersama suami yang sudah tidak berdaya karena sakit dan untuk mempertahankan hidupnya, IIS masih bisa kerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Seakan berkah bagi keduanya, ketika rombongan komunitas motor trial datang bersama Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami didampingi Komandan Batalion 310 Kidang Kencana Brigif 15, Kujang 2, Kodam 3 Siliwangi, Letnan Kolonel Infantri Andik Siswanto, dan Komandan Armet 13, Mayor Armet Micha Aruwan, SEMM, mengunjungi rumah keduanya. Bagaimana tidak rumah yang mereka biasa tinggali akan diperbaiki dan dibangun sehingga layak untuk ditinggali. Sementara itu, menurut Fadilan, sebagai koordinator bedah rumah Jompo tersebut menyampaikan, Kami dari komunitas trial yang bergabung dalam komunitas trial yang ada di lingkungan sini, sengaja mengadakan kegiatan ini sebagai bukti bahwa kami peduli kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga mendapat respon baik dari Bupati Kompeti Sukabumi, beserta Danjuan 30 dan Danjuan Armet, serta rekan-rekan lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang pasti kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan masyarakat di sekitar lingkungan ini. Di tempat yang sama, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menyampaikan, Dengan kebersamaan dari semua rekan-rekan ini, mudah-mudahan ini bisa membantu keluarga kita, saudara-saudara kita yang rumahnya memang tidak layak lagi. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan semangat hidup lah, terutama dalam beribadah ketika mereka hari ini tidak disisihkan sih ya, merasa tersisihkan dalam lingkungan misalnya. Atau memang kondisi lingkungan memang yang sama dalam posisi sulit. Nah kita lah yang hari ini diberi kesempatan untuk bisa memberi kebahagiaan tadi, terutama teman-teman komunitas yang menyalurkan hobi dan juga melihat situasi kondisi sosial, ekonomi di mana mereka lewati. Ini barangkali salah satu hal yang perlu diapresiasi, jadi teman-teman komunitas ini ketika Sabtu Minggu touring atau jalan-jalan, tapi juga bisa berbagi dengan saudara-saudaranya. Kalau di tempat ini misalnya sudah memodai semua, bisa binah ke tempat yang lain. Atau di tempat lain yang memungkinkan komunitasnya juga sama. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Jepang. dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.